Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu anna muhammadan rasulullah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi a'azzal islam Al muslimin bijihadihim Asyadu anna ilaha illallah Al malikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammadan abduhu Rasuluh alma ba'usu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim Ala nabiina muhammadan Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Ibu-ibu, bapak-bapak dan suaraku sekalian Adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena nikmat Allah Yang diberikan kepada kita Tidak bisa kita hitung Oleh karena itu kita ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Mudah-mudahan kita Menjadi orang-orang yang Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga janji Allah Akan menambah nikmat-nikmatnya Terealisir dalam kehidupan kita sehari-hari Salawat dan salam Semoga senantiasa Terjurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Mudah-mudahan kita menjadi Pengikutnya yang istiqomah Yang setia Yang dari hari ke hari Semakin mencintai beliau Dengan menghidup-hidupkan Sunnah-sunnah beliau Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak ibu yang baik Yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan Persoalan uhuah Bagaimana energi uhuah Itu sangat penting Dalam kehidupan kita Terkadang Kita merasa punya banyak teman Tapi selalu merasa Krisis uhuah Apalagi kalau pas lagi menderita Kalau sedang menderita Itu gak pada datang Tapi kalau pas lagi seneng Banyak yang datang Ada gula ada Ada semut Tapi kalau gak ada gulanya Semutnya gak pada datang Masya Allah ya Nah Sebagai pengantar Ada Apa dakwah Islam yang sudah berhasil Ini pengantar aja Materinya kan gak ini Apa dakwah kita Dakwah Islam yang Sudah berhasil Kalau menurut saya Satu Hitan Hitan itu Luar biasa Gak ada anak lulus SD Belum hitan Ada pak di kampung Panjenengan Lulus SD Belum hitan ada Sudah semua Rata-rata sudah semua Kalau ada satu dua Itu saja Bapak ibunya sudah Wah ngerayunya luar biasa Terkadang TK sudah disunatkan Bahkan kalau saudara-saudara kita Yang keturunan Arab Itu hari ketujuh Sudah disunat Bersamaan dengan Akheko Sekaligus disunat Kalau masih hari ketujuh Disunat itu Cepat sembuh pak Karena belum bergerak kan Belum banyak bergerak Hanya tidur Terlentang gitu Jadi cepat sembuh Itu hitan Yang kedua Haji dan umroh Haji dan umroh Orang Indonesia itu Dakwah ini Haji Pingin semua Semua orang Pingin haji Pingin Pingin umroh Luar biasa Sekarang panjenengan Di kota Pekalongan Kalau daftar hari ini 25,5 juta Maka panjenengan Harus nunggu 34 tahun 34 tahun Jadi kalau panjenengan Umurnya sekarang 50 Daftar Haji hari ini Maka panjenengan Akan berangkat Umur 84 Kira-kira begitu Jadi luar biasa sekali Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Pekalongan Pemalang Sampai Tegal Itu 30 ke atas Semua Hari ini daftar 34 tahun Yang akan datang Maka sekarang Banyak Anak-anak yang Didaftarkan Haji Sama orang tuanya Umur 20 Didaftarkan Haji Nunggu 34 tahun Berarti nanti Berangkatnya Umur 54 Itu Dakwah Yang Berhasil Kalau yang Belum berhasil Apa Dakwah Yang belum berhasil Kalau sunat Luar biasa Kalau sholat Sudah berhasil Belum Sholat Ada gak Anak SMA Yang belum sholat Anaknya orang Islam Sarjana Belum sholat Konten Yang belum puasa Itu Belum berhasil Termasuk Yang belum berhasil Walaupun Dulu pernah Ada penelitian Tahun 2005 2005 Pernah ada penelitian Calon S2 Di UIN Jakarta Itu Ibadah Mahdoh Ibadah ritual Sholat Kuasa Zakat Haji Itu 80% Umat Islam Sudah mengamalkan 80% Itu dulu Penelitian Tahun 2005 Nah gak tahu sekarang Belum ada lagi Penelitiannya Yang belum berhasil Itu Kemudian Ekonomi Soal ekonomi Umat Ini juga Belum Belum berhasil Kita mayoritas Tapi ekonomi Minoritas Kemudian Kemudian Politik Kita mayoritas Tapi politik Islam Kalah terus Pekalongan Pekalongan Ya sama lah Kayak gitu Kemana-mana Sama Seni budaya Seni budaya Ini juga Keteteran Pajanan Kalau nonton TV Korea Film korea Apa film indonesia Nonton Ini Korea Korea Itu Korea Selek Korea Setelah Korea Lagi Indonesia Indonesia juga Yang belum Islam Kalau Indonesia Yang Islam Sudah jarang Lagi Sutradara Sutradara Kita Memproduksi Seperti Misalnya Apa Cinta Bertasbih Habibur Rahman Itu Jarang Sekali Habibur Rahman Berhenti Sudah Berapa tahun Ini Tidak Produksi Film Jadi Ini Seni budaya Ini Luar biasa Padahal Pengaruhnya Dasat Sekali Ke Anak-anak Itu Pengaruhnya Dasat Sekali Malaysia Sudah Bisa Bikin Tadinya Kan Upanupin Apa namanya Ipin Ipin Kemudian Sekarang Sudah Bisa Membuat Seperti Power Rangers Malaysia Indonesia Belum Nah Ini Seni Budaya Kemudian Yang Lebih Parah Lagi Dakwah Tentang Persatuan Dakwah Tentang Uhu Ini Parah Sekali Mayoritas Umat Islam Indonesia Kemudian Lemah Ekonominya Lemah Politiknya Lemah Seni Budayanya Sebab Utamanya Adalah Tidak Adanya Uhu Tidak Adanya Kebersamaan Pecah Pelah Luar Biasa Maka Pagi ini Saya Angkat Bagaimana Persatuan Ini Energinya Seperti Apa Kenapa Kita Perlu Uhuah Dan Kenapa Islam Al-Quran Mengharamkan Perpecahan Berpegang Teguh Kamu Kepada Tali Allah Ajaran Islam Dan Jangan Bercerai Jangan Berpecah Pelah Di Dalam Turunan Fikihnya Haram Hukumnya Bukan Makruh Lagi Tapi Haram Hukumnya Berpecah Pelah Itu Haram Tapi Kita Lihat Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Perpecahan Itu Terjadi Berarti Umat Islam Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Na'udhu Dillah Minta Mudah-mudahan Tidak Termasuk Kita Mudah-mudahan Tidak Termasuk Kita Misalnya Yang Masih Aktual Ini Persoalan Dai Persoalan Dai Ada Dua Kriteria Dai Di Dalam Tengah-tengah Masyarakat Kita Satu Dai Yang Lemah Lembut Dai Yang Lemah Lembut Ini Biasanya Disukai Banyak Orang Dan Juga Disukai Oleh Penguasa Penguasa Itu Seneng Sama Dai Yang Lemah Lembut Yang Kedua Dai Yang Keras Dalam Tanda Kutip Bukan Keras Hatinya Bukan Keras Tapi Keras Bagaimana Menentang Kedoliman Menentang Ketidak Adilan Nah Nah Ini Biasanya Kurang Disukai Apalagi Oleh Penguasa Oleh Penguasa Ini Kurang Disukai Gak Usah Saya Sebutkan Nama Nama Orangnya Bapak Ibu Saya Kira Sudah Paham Sudah Mahfum Dai Yang Keras Seperti Apa Dai Yang Lemah Lembut Seperti Apa Nah Kalau Ibu Bapak Senang Dengan Dai Yang Lemah Lembut Itu Tidak Ada Masalah No Problem Tidak Ada Masalah Kemudian Bapak Ibu Senang Dai Yang Keras Tidak Senang Kepada Yang Lemah Lembut Itu Tidak Ada Masalah Sampai Disitu Tidak Ada Masalah Jadi Bapak Ibu Kalau Nyetel Youtube Ceramah Misalnya Cari Ceramah Mesti Yang Lemah Lembut Carinya Yang Lemah Lembut Yang Keras Keras Tidak 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 Sebaliknya Bapak Ibu Senangnya Yang Keras Keras Saya Pengen Yang Keras Keras Apalagi Anak Muda Keras Kalau Tidak Ada Yang Keras Tidak Senang Itu Tidak Ada Masalah Sampai Disitu Yang Menjadi Masalah Kalau Sudah Ini Membenci Sudah Membenci Itu Tidak Boleh Jadi Kalau Tidak Senang Saja Sehingga Tidak Pernah Nyetel Tidak Pernah Mengikuti Kajian Kajian Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Membenci Panjangan Senang Yang Lemah Lembut Kemudian Membenci Yang Keras Nah Itu Yang Tidak Boleh Dalam Islam Nah Sekarang Ini Di Tengah Tengah Masyarakat Terjadi Terjadi Betul Betul Terjadi Yang Senang Lemah Lembut Membenci Yang Keras Yang Senang Keras Membenci Yang Lemah Lembut Luar Biasa Sampai Ada Pengajian Pengajian Yang Kemudian Tidak Boleh Tampil Tidak Boleh Diadakan Pengajian Kalau Ustadz Ini Marah Sekali Kita Lihat Secara Nyata Di Tengah Masyarakat Kita Nah Ini Yang Tidak Boleh Oleh Karena Itu Mudah Pengajian Ahad Pagi Darul Iman Tidak Sampai Tingkat Itu Kalau Tidak Suka Tidak Apa Tapi Jangan Sampai Membenci Di Di zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Permulaan Islam Bapak Ibu Itu Termasuk Sahabat Yang masuk Islam Pertama Kan Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq Usman Bin Afan Ali Bin Abi Talib Dari Wanitanya Siti Hotijah Istri Beliau Bilal Bin Robah Kemudian Satu Ketika Rasulullah Berdoa Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Minta Kepada Allah Rasulullah Minta Kepada Allah Apa Ya Allah Masukkan Islam Dari Dua Umar Umar Bin Hotab Atau Umar Ibnu As Minta Salah Satu Orang Ini Supaya Masuk Islam Doa Rasulullah Ini Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beberapa Hari Berikutnya Masuk Kedalam Islam Siapa Bapak Ibu Umar Ibn Khattab Ibn Umar Khattab Itu Keras Orangnya Keras Teges Orangnya Abu Bakar Asidik Itu Lemah Lembut Jadi Rasulullah Sudah Punya Abu Bakar Sudah Punya Usman Sudah Punya Ali Itu Perlu Juga Orang Islam Yang Yang Keras Dan Itu Diminta Sama Rasulullah Bukan Sekedar Dikasih Sama Allah Otomatis Tapi Diminta Ya Allah Masukkan Salah Satu Dari Dua Umar Rasulullah Umar Bin Hotab Atau Umar Ibn As Akhirnya Masuk Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Pada Saat Umar Masuk Islam Hari Pertama Itu Sudah Mendatangi Ketua-ketua Kafir Qures Abu Jahal Abu Labdi Datangi Jangan Sekali-kali Ganggu Muhammad Kalau Kamu Ganggu Hadapi Saya Dulu Wah Begitu Umar Itu Takut Coba Mikir-mikir Orang Mau ganggu Rasulullah Itu Mikir-mikir Karena Sudah Ada Bampernya Umar Bin Hotab Apa Rasulullah Tidak Perlu Abu Bakar Perlu Abu Bakar Tapi Umar Juga Perlu Perlu Sama Rasulullah Oleh Karena Itu Perlu Dai Yang Lemah Lembut Perlu Juga Dai Yang Yang Keras Perlu Juga Ada Saatnya Kapan Yang Keras Itu Tapi Saya Tidak Setuju Kata-katanya Harus Tetap Santun Kata-katanya Harus Tetap Santun Kalau Ada Dai Keras Kalimatnya Tidak Santun Itu Hati-hati Karena Itu Sekarang Bisa Diedit Bisa Diedit Sehingga Dai Yang Keras Tapi Lemah Lembut Kata-katanya Bagus Menjadi Dai Keras Tapi Kata-katanya Kotor Hati-hati Itu Karena Sekarang Bisa Macem-macem Itu Bisa Dibuat Buat Edit Luar Biasa Sekali Oleh Karena Itu Harus Hati-hati Saya Kemarin Ada Jamaah Yang Sudah Seperti Itu Kemudian Apa Ngirim Ke saya Videonya Ternyata Setelah Saya cari Informasi Video Itu Tidak Benar Karena Diedit Kemudian Dibikin Suaranya Sama Tapi Istinya Itu Sangat Tidak Sopan Sangat Tidak Sopan Sangat Tidak Bagus Nah Ini Jadi Rasulullah Itu Butuh Yang Lemah Lembut Butuh Juga Yang Keras Maka Fenomena Itu Biasa Biasa Saja Jadi Di Tengah Tengah Kita Nah Bapak Ibu Yang Baik Yang Dimuliakan Allah Kalau Kita Bicara Soal Uhwah Maka Kunci Pertama Memahami Visi Uhwah Satu Adalah Uhwah Itu Keimanan Uhwah Itu Keimanan Jadi Orang Yang Tidak Mau Bersatu Itu Menunjukkan Imannya Dipertanyakan Tanda Tanya Besar Imannya Seperti Apa Orang Diajak Bersatu Susah Dalilnya Ini Layu Layu Minu Ahad Kum Hatta Yuhibba Li Ahihi Mayuhibbu Linafsihi Kata Rasulullah Layu Minu Tidak Beriman Tidak Beriman Tidak Beriman Disini Bukan Kemudian Dia Kafir Bukan Tapi Imannya Dipertanyakan Kuat Tanpa Lemah Tidak Beriman Berarti Imannya Lemah Layu Minu Ahad Hukum Seseorang Dari Kamu Hatta Yuhibba Li Ahihi Sehingga Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai Dirinya Sendiri Maksudnya Gimana Jadi Kalau ada Saudaranya Seneng Ikut Seneng Ada Saudaranya Sedih Ikut Sedih Kalau Ada Saudaranya Ditangkep Kemudian Tanpa Diadili Secara Adil Dihukum Secara Tidak Adil Panjalan Ikut Sedih Apakah Di situ Letak Kalau Panjalan Biasa Biasa Saja Pertanyakan Itu Imannya Tapi Kalau Panjalan Ikut Sedih Dijebloskan Ke penjara Dulu Zamannya Hamka Dijebloskan Penjara Tanpa Diadili Oleh Soekarno Kemudian Pada Tahun Apa Namanya 90an 95 Peristiwa Tanjung Priuk Itu Banyak Ulama-ulama Di Jakarta Yang Ditangkep Tanpa Tanpa Dijebloskan Ke dalam Penjara Tanpa Diadili Zaman Pak Harto Nah Bagaimana Kita Kalau Kita Biasa-biasa Saja Mungkin Orang Lain Sedih Orang Lain Diperlakukan Tidak Adil Kita Kok Biasa-biasa Saja Minimal Mendoakan Minimal Mendoakan Bagaimana Kalau Sudara-sudara Kita Di Palestina Di Di Rohingya Ya Diperlakukan Dengan Tidak Adil Bagaimana Kita Minimal Itu Tadi Mendoakan Syukur Bisa Nyumbang Syukur Bisa Nyumbang Dana Dan Alhamdulillah Muhammadiyah Sudah Di Palestina Bikin Tekka Bikin Sekolah Mendirikan Masjid Dan Sebagainya Termasuk Di Rohingya Dan Sebagainya Nah Itu Da'wah Harus Seperti Itu Ika Imanan Iman Itu Itu Kuncinya Disitu Kalau Tidak Mau Bersatu Imannya Dipertanyakan Yang Kedua Uhuah Itu Kenikmatan Bisa Bersatu Itu Anugerah Allah Nikmat Sekali Ini ayatnya Tadi Wadhkuru Nikmat Allah Alaikum Idh Kuntum Aadaan Fa'alla Fabain Kulubikum Fa'asbahtum Bin Nikmat Ih Ikhwana Jadi Uhuah Bisa Bersatu Bisa Uhuah Terbangun Uhuah Itu Nikmat Dari Allah Maka Allah Persatukan Hatimu Lalu Menjadilah Kamu Karena Nikmat Allah Itu Orang Orang Yang Bersaudara Persaudaraannya Itu Luar Biasa Satu Ketika Umar Bin Hotob Mengadu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sudah Tiga Hari Ini Abu Bakar Kalau Ketemu Saya Tidak Uluk Salam Biasanya Uluk Salam Ini Sudah Tiga Hari Tidak Uluk Salam Ketemu Saya Diam Saja Mengadu Kepada Rasulullah Tolong Saya Rasulullah Selesaikan Persoalan Saya Ini Ya Sudah Nanti Kalau Sholat Ashar Kita Ketemu Kita Ngobrol Ngobrol Rasulullah Pas Sholat Ashar Kemudian Jamaah Ditahan Sama Rasulullah Jangan Pulang Dulu Kita Bicara Sesuatu Setelah Itu Rasulullah Tampil Kemudian Bertanya Ke Abu Bakar Ya Abu Bakar Apa Benar Kamu Sudah Tiga Hari Ini Kalau Ketemu Umar Tidak Pertanyaan Disampaikan Rasulullah Para sahabat Degdegan Jawabannya Abu Bakar Apa Ternyata Jawabannya Abu Bakar Betul Ya Rasulullah Kaget Betul Ya Rasulullah Saya Tidak Salam Sudah Tiga Hari Rasulullah Tidak Langsung Ya Saja Tapi Kemudian Ditanya Apa Alasannya Ini Cerdas Rasulullah Apa Alasannya Bukankah Alasan Abu Bakar Bukankah Engkau Pernah Mengatakan Wahai Rasulullah Orang Yang Ulu Salam Terlebih Dahulu Itu Dibangunkan Istana Di Surga Sementara Yang Menjawab Itu Kewajiban Tidak Dapat Apa-apa Kalau Tidak Menjawab Malah Berdosa Maka Saya Ingin Umar Bin Hotop Itu Dapat Istana Di Surga Mendengar Jawaban Itu Umar Bin Hotop Langsung Berdiri Menuju Ke Abu Bakar Di Sikap Abu Bakar Sambil Nangis Ya Allah Engkau Betul-betul Sahabatku Tidak Hanya Memikirkan Urusan Duniaku Tapi Memikirkan Urusan Akhiratku Masya Allah Jadi Para sahabat Itu Seperti Itu Pak Uhwah Tidak Hanya Dunianya Saja Tapi Akhiratnya Itu Dipikirkan Luar biasa Jadi Nikmat Allah Bisa Bersatu Itu Nikmat Allah Kemudian Yang ketiga Uhwah Itu Kekuatan Kekuatan Kata Allah Di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Dan Janganlah Kamu Berbantah-bantahan Sehingga Kamu Berselisih Yang Menyebabkan Kamu Menjadi Gentar Dan Hilang Kekuatanmu Dan Kesabaran Dan Bersabarlah Jadi Kalau Tidak Beruhwah Maka Tidak Punya Kekuatan Kekuatan Ekonomi Tidak Punya Kekuatan Politik Tidak Punya Kekuatan Seni Buda Punya Semua Tidak Punya Kekuatan Kalau Tidak Uhwah Nah Itu Tiga Tiga Visi Uhwah Tujuan Uhwah Keimanan Kenikmatan Kekuatan Kemudian Uhwah Itu Bertingkat Tingkat Minimal Tiga Tingkat Supaya Nanti Bapak Ibu Kalau Mau Membangun Uhwah Itu Tingkat Berapa Dulu Pertama Ta'aruf Tingkat Ta'aruf Saling Mengenal Kenal Nama Kenal Nama Itu Ta'aruf Ketemu Tapi Namanya Tidak Ngerti Itu Namanya Belum Ta'aruf Tidak Darul Iman Makanya Penting Kalau Bapak Ibu Duduk Selah Selah Depan Tanya Dengan Asmones Dari 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 Setiap Setiap Pagi Ketemu Ahad Pagi Ketemu Tapi Tidak Ketik Ini Bapak Ini Darul Iman Tapi Sob Tidak Itu Masya Allah Jadi Ta'aruf Mengenal Namanya Penting Penting Namanya Jangan Sampai Namanya Tidak Kenal Kemudian Meningkat Menjadi Yang Kedua Tafahum Saling Memahami Kerjanya Alamatnya Dimana Kerjanya Dimana Sudah Punya Cucu Apa Belum Seperti Itu Sudah Tafahum Tingkatnya Tafahum Kalau Dulu Teman-teman Usroh Namanya Jadi Dulu Tahun 90 Tahun 90an Ya 91 92 Itu Ada Anak-anak Muda Bergabung Dalam Usroh Namanya Usroh Terus Pecah Jadi Dua Ada Tarbiah Ada PKS Partai Kesejahteraan Keadilan Dulu Dari Usroh Itu Satunya Yang satu Tarbiah Bikin Pondok-pondok Pesantren Yang satu Bikin Partai Politik Nah itu Sebelumnya Usroh Keluarga Wah itu Luar biasa Pak Tafahumnya Luar biasa Sampai Kerjanya Dimana Sampai Tau Gajinya Berapa Kalau Kalau gajinya Satu Juta Berarti Infak Nanti Larinya Ke Infak Kalau Gajinya Satu Juta Berarti Infak Perbulan Rp25.000 Karena Diminta Infak Suruh Isi Data Nama Gaji Dan Sebagainya Terus Di bawahnya Infak Sanggup Berapa Tiap Bulan Gajinya Satu Juta Kok Infak Cuma Sepuluh Ribu Ini Kurang Yang 15.000 Dikemanain Itu Sampai Segitunya Itu Namanya Tafahum Penghasilannya Berapa Dan Sebagainya Nanti Ya Tidak Harus Semua Tahu Minimal Ahwen Minimal Ahwen Jadi Si A Sama Si B Jadi Si B Tahu Keadaan Si A Si A Tahu Keadaan Si B Minimal Itu Tidak Harus Tahu Semua Kalau Soal Soal Yang Sensitive Seperti Itu Tapi Tahu Sehingga Nanti Kalau Si A Itu Perlu Dibantu Kata Si B Loh Ya Emang Tahu Dia Tahu Persis Keadaannya Nanti Kalau Si B Perlu Dibantu Yang Ngomong Si A Si A Itu Perlu Dibantu Dia Sekarang Sedang Sakit Dia Ternyata Dioperasi Itu Tahu Ahwen Tidak Harus Tahu Semua Seperti Rasulullah Juga Di Waktu Hijrah Membentuk Ahwen Abdurrahman Bin Auf Dipersaudarakan Dengan Sa'ad Ibn Al-Ansari Sa'ad Abdurrahman Bin Auf Orang Kaya Di Mekah Sa'ad Al-Ansari Orang Kaya Di Madinah Dipersaudarakan Yang Sangat Terkenal Itu Kemudian Sa'ad Mengatakan Kepada Abdurrahman Bin Auf Ya Abdurrahman Saya punya Toko Dua Kalau Kamu Mau Ambil Satu Saya Punya Rumah Dua Kalau Kamu Mau Ambil Satu Wah Itu Luar Biasa Ahwen Nah Minimal Itu Jadi Tahu Persis Maka Yang Terakhir Tingkatnya Namanya Takaful Saling Menanggung Saling Menolok Saling Membantu Bagaimana Kita Akan Bisa Membantu Kalau Kita Tidak Tahu Keadaannya Maka Harus Ada Ahwen Harus Ada Orang Yang Tahu Oh Ini Perlu Dibantu Ini Tidak Perlu Ini Kalau Ada Dua Yang Perlu Dibantu Ini Yang Diutamakan Ini Nanti Yang Kedua Saja Dan Sebagainya Yaitu Ahwen Takaful Nah Terkadang Kita Ini Mungkin Baru Tingkatnya Bapak Bapak Ibu Kalau Berkenalan Sudah Sampai Tafahum Apa Takaful Terkadang Tetangga Kita Sendirinya Kita Tidak Tahu Maka Rasulullah Pernah Menyampaikan Tidak Diterima Sholat Tahajud Seseorang Kalau Dia Tidak Tahu Tetangganya Kelaparan Jadi Panjirna Sholat Tahajud Setiap Malam Minta Kepada Allah Tapi Tetangganya Kelaparan Tidak Ngerti Itu Tidak Diterima Tahajud Tetangga Tetangga Parah Sekali Kalau Tidak Ngerti Makanya Kita Harus Tahu Tetangga Kita Sampai Takaful Sampai Tafahuh Sehingga Nanti Perlu Takaful Nah Itu Tingkatan Uhuah Jadi Bapak Ibu Uhuah Itu Bukan Bersenang Senang Uhuah Itu Bukan Bersenang Senang Tapi Uhuah Itu Tadi Keimanan Kenikmatan Dan Kekuatan Kekuatan Sehingga Nanti Akan Muncul Saling Tolong Menolong Takaful Nah Kemudian Kunci Kedua Setelah Visi Misi Uhuah Itu Kunci Keduanya Adalah Hindari Jebakan Jebakan Uhuah Hindari Ini Yang Merusak Uhuah Yang Merusak Uhuah Itu Jebakan Ada Jebakan Jebakannya Yang Pertama Jebakannya Adalah Nepotisme Kolusi Ketika Uhuah Menumbuh Kembangkan Nepotisme Kekeluargaan Kemudian Kolusi Saling Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Secara Bersama Sama Ini Terjadi Di Zamannya Usman Bin Afan Usman Bin Afan Waktu Jadi Khalifah Itu Yang Diangkat Pegawainya Itu Sedulur Sedulur Sehingga Terjadi Pemberontakan Di zaman Umar Usman Bin Afan Itu Sudah Terjadi Nah Sekarang Lebih Hebat Lagi Kolusinya Kalau Sudah Pemimpin Dari Partai A Ya Sudah Apa Karta Partai A Pemimpin Yang Terpilih Itu Berat Untuk Menolak Maka Terkadang Ada Orang Milih Pemimpin Lihat Partainya Apa Wah Ini Partainya Ini Berat Ini Wah Ini Partainya Ini Masih Bisa Masukkan Masukkan Karena Jebakan Oh Wah Itu Dia Bersatu Tapi Nanti Nepotisme Dan Melakukan Kolusi Ini Hati-hati Bapak Ibu Jangan Sampai Masuk Ke situ Kalau Masuk Ke situ Berarti Terjebak Terjebak Dan itu Justru Tidak Ada Uhuah Di situ Uhuah Keliru Kemudian Yang kedua Jebakannya Apa Males Ketika Uhuah Berarti Membiarkan Teman Dalam Kemalesan Gantung Gantung Konconi Santai Sajalah Paling Kalau Apa Nanti Dibantu Sama Teman Saya Ini Payah Ini Dulu Dulu Keluarga Usroh Luar Biasa Kalau Ada Temannya Yang Sakit Biasa Ketika 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 Terima kasih.